Jum'at dan Jum'at yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengurusi hamba-hambanya Dalam setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala berada dalam kesibukan Mengurus hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Seluruh penduduk langit dan bumi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala berada dalam kesibukan Mengurus hamba-hambanya Maka ni'mat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan Semoga hadirnya kita dengan sholat Jum'at pada hari ini jemaah sekalian Adalah merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kita Dan demi Allah jemaah sekalian Seandainya seluruh hidup kita Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita belum akan sampai kepada tingkat kesyukuran yang paling tinggi Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi jika kita malas-malasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah dan salam Kita aturkan kepada pengindah Rasulullah subhanahu wa ta'ala Kepada keluarga beliau Para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik Sampai hari kiamat kelak Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau Alihissalatu wa ta'ala Jemaah sedang juga terima kasih Allah Di dalam surah Al-Syu'arah Ayat yang ke-80 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan tentang perkataan Nabi Allah Ibrahim alihissalam Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan tentang tawakalnya Nabi Ibrahim alihissalam Bergantungnya Nabi Ibrahim alihissalam Kepada penciptanya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memuji beliau Dengan sakit misalnya Maka beliau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap yakin Sayakin-yakinnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyembuhkan penyakit beliau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Syu'arah Ayat yang ke-80 Perkataan Nabi Allah Ibrahim alihissalam Dan apabila aku sakit Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyembuhkanku Jemaat selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sakit adalah merupakan salah satu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam bentuknya Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah tujuannya untuk melihat siapa di antara kita yang berserbar Dengan ujian tersebut Yang kelah akan diberikan kabar kumbira oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firmannya Mubasyiris sabirin Berikanlah kabar kumbira kepada orang-orang yang bersabar Yaitu orang-orang Yang apabila dia tertimpa satu musibah Tidak hanya kematian jemaah sekalian Apabila dia tertimpa satu ujian Satu musibah Apapun itu Maka dia adalah orang yang mengucapkan Kita semua datang dari Allah Dan semua yang kita punya hari ini Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahuinah Tidak ada musibah Yang lebih besar Menimpa seorang manusia Kecuali ketika musibah itu menimpa agamanya Sekali lagi kami katakan jemaah sekalian Tidak ada musibah Yang lebih besar Yang dirasakan oleh seorang manusia Yang memang benar-benar beribad kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melebihi ketika musibah itu menimpa agamanya Karena jemaah sekalian Jika musibah Menimpa dunia kita Maka mungkin kita masih bisa mencari dunia tersebut Dengan bekerja keras Mungkin kita akan dapatkan lebih daripada apa yang tertimpa Apa yang kita rasakan Apa yang hilang dari diri kita pada saat itu Jika dunia menimpa sesuatu yang berhubungan dengan dunia kita Masih punya kemungkinan besar Untuk kita bisa mencari dan mendapatkannya Kalaupun kita tidak dapat jemaah sekalian Maka itu cuma dunia Sebentar lagi tetap akan kita tinggalkan Tapi pikirkan jemaah sekalian Bagaimana jika musibah itu menimpa agama kita Bagaimana jika musibah itu menimpa agama kita Sebagai seorang habba Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita untuk beribadah Namun kita acuh teracuh Kita cuek Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak peduli dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak peduli dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu musibah sedang menimpa agama kita Mau cari dimana gantinya Sementara agama ini Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini Adalah modal utama untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap kita tahu Apalagi Orang-orang yang setiap harinya Berhadapan dengan orang-orang yang sakit Berhadapan dengan orang-orang yang mungkin Sudah sakaratul maut Berhadapan dengan orang-orang yang dia perjuangkan kehidupannya Atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia pasti tahu Bahwa telah dia juga akan mendapatkan Hal yang serupa Yaitu ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan besar dia maskeria Ketika waktu itu telah datang untuk kita Dimana Allah mengatakan Setiap manusia Jika telah datang waktu ajarnya Maka tidak ada satupun diantara mereka yang bisa melunda sedetik pun Atau bisa memajukan sedetik pun Tidak ada manusia yang mampu melakukannya Jika telah datang waktunya Pertanyaan besar untuk masing-masing kita Jemaah sekalian Apakah kita siap menghadap kepada Allah? Apakah kita sudah siap dengan membawa bekal Yaitu musibah yang tidak pernah menimpa agama kita? Dalam artian setiap panggilan Allah untuk beribadah Kita penuhi panggilan tersebut Atau jangan-jangan Ketika musibah kematian itu datang kepada kita Dan ternyata Kita lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ternyata Kita akan menghadap kepada Allah Sementara kita sadar Bahwa ternyata agama kita telah tertimbang musibah yang besar Yaitu kita tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu jemaah sekalian Memang dunia sangat melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang dunia Yang sangat melalaikan ini Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan dunia itu adalah kehidupan sementara Kehidupan bersenang-senang yang sementara Yang sifatnya banyak melalikan manusia Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tetap bekerja Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tetap mencari dunia Tapi porsi akhirat Jangan pernah dilupakan Bahkan sebenarnya porsi akhirat Harus jauh lebih banyak daripada porsi dunia Karena dunia Mau tidak mau akan kita tinggalkan jemaah sekalian Allah mengatakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala bersungguh-sungguhlah Untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan Untuk kalian di mekiri akhirat Dan jangan lupa bagian kecilmu dari kehidupan dunia Allah mengatakan bagian kecil kita Dari kehidupan dunia Karena sebanyak apapun Jika kita minggal Tidak lagi menjadi milik kita Tapi menjadi ahli waris kita Milik ahli waris kita Dia masih di Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihi salam Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan Dalam surat Ash-Shu'ala ayat ke-80 tadi Allah mengatakan tentang perkataan Nabi Ibrahim Apabila aku sakit maka dia lah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanku Sebagai seorang hamba jemaah sekalian Kita harus yakin Sayakin-yakinnya Bahwa segala sesuatu Berjalan atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Tenaga medis Yang ada di rumah sakit ini Dokter, perawat, ataupun apa Harus saya yakin-yakinnya Bahwa bukan kita yang menyembuhkan Pasien yang datang ke rumah sakit kita Dimana kita bersyukur-syukur Merawatnya dengan memberikan segala sesuatu yang kita ilmu Yang kita ketahui Obat ini dapat menjadi penyembuh untuk penyakit ini Dan seterusnya Tindakan ini adalah tindakan pertolongan pertama untuk penyakit ini dan seterusnya Itu semua adalah merupakan sebab Atas apa yang telah kita pelajari Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi harus yakin-yakinnya Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah mengatakan tentang Nabiullah Nabiullah Ibrahim Apabila aku sakit Dialah Allah yang menyembuhkanku Dan begitu pun Pasti yakin Begitupun diri kita jemaah sekalian Jika kita yang nanti suatu saat Lakukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan Jika kita suatu saat nanti Allah kunci kita Dengan sakit misalnya Sampai harus dirawat dan seterusnya Maka yakinlah Para dokter yang punya itu Mereka adalah sebab Untuk kita mendapatkan kesembuhan Tapi yang maha penyembuh Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan bukan para dokter Mereka adalah penyebab Mereka adalah sebab Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Bisa memberikan kesembuhan Ada atau tidak adanya mereka Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ilmu kepada mereka Dengan mempelajari Perkara-perkara yang berkaitan Dengan kesehatan tersebut Dengan penyakit tersebut Maka kita bertawakal kepada Allah Lalu kita mengambil sebab Dengan cara konsultasi Dan berobat ke dokter tersebut Namun sekali lagi Jemaah sekalian Kita tetap harus yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang maha menyembuhkan Hal ini jemaah sekalian Adalah merupakan akidah Keyakinan seorang ummin Tidak ada satu musimah pun Apapun dia Apakah itu penyakit dan yang lainnya Kecuali semuanya Atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun kita tetap diperintahkan Untuk mengambil sebab yang baik Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lisan Nabi alihi salatu wa ta'ala Nasihat Nabi alihi salatu wa ta'ala Kepada Abdul Ibn Abbas Sebuah Nabi alihi salatu wa ta'ala Ketika itu Abdul Ibn Abbas mengatakan Aku pernah berada di belakang Nabi Diboncek oleh Nabi alihi salatu wa ta'ala Di omta beliau atau di keredai beliau Kemudian setelah itu Nabi mengatakan Wahai anak muda Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat Beberapa wasiat Yang pertama kata Nabi kepada Abdul Ibn Abbas Jagalah Allah Nisya Allah akan menjaga Apakah Allah membutuhkan penjagaan kita Jemaah sekali? Hasyawakanlah Sekali-kali tidak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan penjagaan kita Lalu apa maksud Nabi? Jagalah Allah Nisya Allah akan menjaga kita Maksudnya jagalah Perintah-perintah Allah Kerjakan sesuai kemampuan kita Jagalah larangan-larangan Allah Tinggalkan Jangan lakukan Nisya Allah akan menjaga kita Kata Nabi SAW Jagalah Allah Jagalah perintah-perintah Allah Jagalah larangan-larangan Allah Maka engkau akan depan di Allah Selalu berada di hadapanku Dalam artian Allah yang akan melindungimu Menjagamu Mengurusi urusanku Memudahkan urusanku Kemudian setelah itu kata Nabi SAW Jika engkau ingin meminta Wahai anak muda Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu sesuatu yang tidak mungkin Bisa diwujudkan oleh manusia Kejuali hanya bisa dibuktikan Dan diwujudkan oleh Allah Mintalah kepada Allah Dan jika engkau ingin meminta Perlindungan Pertolongan Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'alam dan ketahuinah Kata Nabi SAW Wa'alam ketahuinah Lau annal ummat Lau istama'atin ummat Seandainya ummat seluruh manusia Semuanya berkumpul Dari orang pertama sampai orang terakhir Semuanya berkumpul Seandainya semuanya berkumpul Kata Nabi SAW Untuk memberikan dirimu Satu kebaikan Memberikan dirimu Satu manfaat Maka disini mereka Tidak akan mampu Memberikan dirimu Satu manfaat Kecuali apa yang Tuhan Allah Takdirkan untukmu Kata Nabi SAW Semua manusia berkumpul Untuk mencelakakan dirimu Memberikan dirimu Ujian musibah Kecelakaan dan sebagainya Mereka tidak akan mampu Mencelakakan dirimu Memubahkan dirimu Kecuali apa yang Tuhan Allah Takdirkan atas dirimu Rufi'ati taklam Wajafati suhuf Kata Nabi SAW Benar Yang digunakan untuk Mencatat takdir-takdir manusia Sejak pertama kali Diciptakan Telah diangkat oleh Allah Dan telah kering Catatan takdir manusia Di Allah Al-Mahfud Maka jelas Sekali yang dimeliatkan oleh Allah Semuanya berjalan Atas takdir Allah Namun diantara bentuk Tawakal kita Sebagai seorang hamba Adalah dengan Mencari sebab Yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita sakit Maka untuk kita Mencari sebab Dengan minum obat Konsultasi ke dokter Berobat Dan sebagainya Tapi Sebagai seorang muslim juga Tetap ada di lubuk hati Paling dalam Keyakinan Bahwa Allah Dhat yang maha Menyembuhkan Itulah akidah Seorang mu'min Jemaah sekalian Maka setiap muslimah Apapun yang menimpa dirinya Tidak hanya penyakit Muslimah apapun Yang menimpa dirinya Kembali lagi kami ingatkan Bahwa itu adalah muslimah Yang hanya menimpa Benyanya Dan itu bisa saja Dia dapatkan kembali Ketika dia sakit Bisa saja dia sembuh Dari penyakitnya Ketika dia kekurangan harta Bisa saja Allah Berikan harta untuknya Ketika dia kehilangan harta Bisa saja Allah Kembalikan Yang lebih besar Daripada itu Tapi ingat ya mas kalian Selalu ingat Dan jadikan itu Sesuatu hal Yang tertanggung Selalu dalam pikiran kita Jika muslimah Menimpa agama kita Yaitu Allah Memanggil kita Untuk sujud Sorak Beribadah Namun kita cuek Kita tidak perhatikan Kita tinggalkan Kita tidak peduli Maka sesungguhnya muslimah Sedang menimpa agama kita Mau dicari Di mana Dan tinggi Jemaskan Kembali Pada khutbah kedua ini Kami mengatakan diri kami Dan kepada kita sekalian Untuk senantiasa bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan segala Perintah Allah Sesuai dengan kemampuan kita Dan meninggalkan Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan Keritaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jemaskan Jemaskan Yang dimulihkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pada khutbah kedua ini Kami mohon maaf Dan izinkan kami Untuk sedikit Memberikan nasihat Pada diri kami Dan kepada kita sekalian Berkaitan dengan Keagungan Kemuliaan Hari Jumat Terutama pada saat Khotib sedang berkhutbah Siapapun mereka Yang sedang berkhutbah Sesungguhnya mereka Sedang menyampaikan Ayat-ayat Allah Dan hadith-hadith Nabi Alihissalat wa ta'ala Dan saya ingin Mengatakan kepada kita semua Nabi Sallallahu alihi wasallam Telah mengatakan Dalam hadith beliau Di zaman beliau Tidak ada karpet Seperti ini Jemaah sekalian Tidak ada lantai Yang luar biasa Seperti ini Di zaman mereka Masih banyak tanah Dan batu Ketika mereka sholat Maka ada di antara mereka Yang sibuk Memegang-megang batu Pada saat Nabi Sallallahu alihi wasallam Sedang berkhutbah Maka Nabi Alihissalat wa ta'ala Mengatakan Siapa yang cuma Bermain-main Dengan batu Pada saat Menkotib sedang berkhutbah Maka dia telah Berbuat sia-sia Dan siapa yang berbuat Sia-sia Tidak ada jumat Baginya Kata Nabi Alihissalat wa ta'ala Bahkan Ketika ada orang Yang sedang bercerita Lalu kemudian Ada orang lain Yang memberikan Isyarat Untuk diam Maka Nabi Sallallahu alihi wasallam Mengatakan Maka Nabi Sallallahu alihi wasallam Sallallahu alihi wasallam Kami sangat berharap Tentunya Apa yang kami Sampaikan ini Untuk menjadi pelajaran Pada jumat-jumat berikutnya Karena sesungguhnya Betapa rugi Kalau kita duduk Di dalam masjid Khutib sedang berkhutbah Lalu kita sedang bercerita Dengan teman kita Sendiri di belakang Lalu kita tidak Mendapatkan Bahara dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang mengatakan Itu adalah Nabi Alihi salatu wasallam Kami sebagai Hal untuk menyampaikan Apa yang Nabi Sallallahu alihi wasallam Pernah katakan Dalam hadith beliau Nabi Sallallahu alihi wasallam Telah mengatakan Demikian Bahkan untuk Melalang orang bercerita pun Nabi katakan Telah berbuat hal Yang sia-sia Jawa sekalian Dan untuk apa Kita duduk Kemudian kita keluar Tapi seperti Keadaan Seperti pada saat Kita masuk Yaitu tidak membawa Bahara dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Hidayah kepada kita sekalian Memberikan kekurangan Kepada kita sekalian Dan memberikan hati Yang bersih Untuk menerima Kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari Nabi Alihi salatu wasallam Dan paling utama Jemaah sekalian Adalah bagaimana Kita bisa mengamalkan Dan melaksanakannya Karena tidak ada guna juga Jika terus disampaikan Tapi ternyata Kita tidak punya kemampuan Untuk mengamalkannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Walau anahum fa'ilu Ma yu'adhu nabihi Lakana khairan lahum Seandainya orang-orang beriman Itu mau melakukan Apa yang dinasihatkan Kepada mereka Maka itu lebih baik Dan lebih memuatkan mereka Dalam keimanan mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan kekuatan Keimanan kepada kita Memberikan hati Yang bersih kepada kita Sehingga kita kembali Kepada Allah Dengan hati yang bersih Yang pernah didoakan Juga oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Sebagai mana Allah Katakan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim Mengatakan Tentang Permintaan dia Kepada Allah Jangan kau hinakan aku Ya Allah Pada hari kebangkitan nanti Hari dimana Anak dan harta benda Tidak lagi bermanfaat Kecuali orang yang datang Kepada Allah Dengan membawa hati yang bersih